Intro Oke halo semuanya selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya disini Pada video ini kita akan lanjut untuk series Alavaz Ardet episode ke 7 dan juga episode ke 8 Pada episode ke 7 perjuangan sang ayah untuk bisa lolos dari kejaran tentara Dia mengamankan diri ke kantor polisi Mengambil shotgun dan beberapa supply untuk menemani perjalanannya Lalu berlanjut di SMA Hyosan Obrolan Namra dan juga Soeyuk membahas perihal dirinya yang tadi merasa seperti bermimpi Dia mencium aroma bau yang sangat enak dari Soeyuk Memicu rasa laparnya untuk menggigit Soeyuk Namra mendengar Soeyuk memanggil namanya Seperti yang kita ketahui bahwa Soeyuk dia tidak pernah memanggil Namra Melainkan dia memanggil Namra dengan ketua kelas Hal itu membuat Namra kembali tersadar menjadi manusia layaknya normal Kisah asmara mereka bersemi di tengah para zombie Efek setengah zombie yang ada di tubuh Namra membuat pendengarannya menjadi sangat-sangat tajam Dia mendengar ada orang yang mutah dari kejauhan Dan itu adalah Yun Ji yang sedang menyerang Pak Guru Yong Nam Atas dendamnya di masa lalu Dimana ketika ia dibully tetapi aduannya tidak juga dikubris oleh dia Dia juga mendengar hal-hal yang sangat detail Seperti suara detak jantung dari Hyo Ryung, kentut Wo Jin dan rasa lapar dari Daiso Dia juga mendengar tapak kaki yang ada di ruang gudang yaitu Nayeon Namra merasa kalau kita semua harus segera pergi dari sini Hal ini tampaknya mustahil karena di luar banyak sekali zombie yang sudah menunggu mereka Tetapi tidak bagi Onjo Dia punya ide untuk menggunakan rekaman paduan suara yang ada di Handicam Di sini mereka akan memancing para zombie kemudian akan mengurung di ruang musik Mereka membangun brigade pertahanan dengan menyusun meja, kursi dan juga lemari Jo Hyun juga ingin menggunakan TV yang ada di pocokan menambah suara kebisingan yang ada di ruangan ini Di tengah mereka yang sedang bergotong royong Di sini Onjo meyakinkan Namra untuk melepas tali yang mengikat dia dengan So Hyuk Satu persatu bangku mulai disusun Yun Young juga menyiapkan kabel yang menghubungkan Handicam ke televisi Di sisi lain detektif Jae Il dan juga Hyo Chul Mereka berhasil kabur keluar dari restoran Chongsan Menggendong bayi dari Hisu dan juga anak cewek bernama Sebin Yang ia selamatkan di depan restoran berlari dari kejaran emaknya yang sudah menjadi zombie Dengan kocak mereka mutar-mutar komplek tak kunjung menemukan jalan keluar Selanjutnya setelah mereka lolos dari komplek Mereka bertemu dengan vlogger tersesat yang berada di atas genteng Detektif Jae Il mencoba naik pagar Menolong si vlogger tersesat Eh malah Hyo Chul Dia langsung kabur meninggalkan mereka berdua Lalu selanjutnya di ruang musik Setelah semua persiapan sudah cukup Dan mereka sudah menyiapkan diri So Hyuk dan juga Josan Tugas terakhir yaitu membuka pintu So Hyuk disini mengatakan bahwa Gwinam sudah mati jatuh dari lantai 4 Ketika mereka gelut di tangga Hal itu pastinya membuat Jongsan menjadi sedikit tenang dari kejaran Gwinam Dengan cepat mereka langsung membuka pintu Dan berlari balik ke brigade Suara musik langsung di play Begitupun para zombie mereka juga langsung terpancing berkumpul di ruang musik Bukannya mereka berusaha lolos dari kejaran zombie Tetapi disini mereka malah mengumpulkan semua zombie Tapi inilah cara mereka bertahan dan cara mereka ingin lolos Dirasa musik yang kurang keras Onjo dia meminta Daiso untuk berteriak sekeras mungkin Ternyata Gwinam dia masih hidup Dan sel-sel setengah zombie yang ada di tubuhnya Membuat dia menjadi sangat kuat Menjadi penguasa zombie yang ada di sekolah Dia mendengar teriakan dari Daiso Lantas dia langsung menuju ke lantai atas Semakin bertambahnya zombie Semakin keras juga mereka menahan benteng Situasi yang masih belum juga aman Zombie masih terlihat berlarian di lorong luar Atmosfer menjadi sangat-sangat menegangkan Zombie terus menerus bertambah Serta benteng yang akan mulai runtuh Mereka terus berjuang menahan benteng Dirasa situasi yang sudah aman Mereka dengan cepat pergi ke lantai atap Di sisi lain para militer yang sedang melakukan penelitian zombie ini Jenderal Sonmo dia mendengar usulan dari Dewan Yunhe Untuk segera ke SMA Hyosan Menjemput para siswa yang masih terjebak di sana Jenderal kemudian memutus bawahannya Untuk mengirim helikopter Memantau situasi di SMA Hyosan Lanjut disini Onjo dan kawan-kawan Yang terus berlari ke atap Mereka kembali terperangkap Karena pintu atap terkunci Cholso yang ada di luar Dia ketakutan tak berani membukakan kunci Padahal dia juga sadar Kalau yang ada di balik pintu Adalah mereka para manusia Tetapi disini Cholso nampaknya juga masih Memendam dendam kepada teman-temannya Yang sudah membuli dia Hal itu berbarengan Dengan helikopter militer Yang datang ingin mengevakuasi Menjemput mereka Chongsan dia berusaha Membuka kode kunci pintu Tapi tak kunjung berhasil Daesu bersama kawan-kawannya Dia juga berusaha Untuk mendobrak pintu Suara bising dobrakan pintu ini Memanggil para zombie Untuk lebih cepat ke lantai atas Dengan pendengaran yang tajam Namra memberitahu Kalau mereka sudah datang Kekacauan dan ketegangan mereka Melawan zombie Dihiraukan oleh Cholso Dan dia berbohong kepada militer Kalau hanya dia sendiri Yang selamat Melihat disamping Ada terpal lele Mereka langsung melempar Menutup pandangan dari zombie Supaya tidak bisa lanjut ke lantai atas Situasi semakin menegang Mereka terperangkap Dan sekarang terlihat Bu Inam Perlahan naik Menghampiri mereka Sebagai penguasa sekolah Menenteng zombie Menatap Chongsan Ketegangan ini menjadi Akhir dari episode ketujuh Lanjut untuk episode ke delapan Yunji yang akan pergi Meninggalkan sekolah Dia teringat Akan masa lalu kelamnya Dimana dia yang terus dibully Dan tampak dia kembali lagi Ingin membakar sekolah Melihat Gwinam yang sangat kuat Dan tak mampu dilawan oleh Chosan Namra Dia berubah menjadi setengah zombie Disini Dia tampak dengan enteng Melempar Gwinam ke bawah Namra Yang berubah menjadi setengah zombie Memberikan kekuatan yang lebih Menolong teman-temannya Kebakaran dan api yang semakin membesar Membuat alarm kebakaran berbunyi Hal itu pastinya membuat mereka senang Karena pintu terbuka secara otomatis Namun selepas mereka berada di atap Tampaknya helikopter pergi meninggalkan dia Karena disini Chosan Berbohong kepada militer Kalau yang selamat hanya dirinya Ya setidaknya Mereka aman berada di atap gedung Lalu selanjutnya Gwinam yang tidak bisa menjebol pintu Walaupun sampai tangannya patah Namra disini mengatakan Kalau Gwinam dia sudah perlahan pergi turun Dia mendengar suara langkah Serta suara nafasnya Situasi yang sudah aman Lantas mereka membuat kode sos yang sangat besar di atap gedung Mustahil Kalau hal ini tidak terlihat oleh helikopter Hari menjelang malam Mereka lantas membuat api Yang bikin kesal pada adegan helikopter ini Adalah ketika mereka sedang bersusah payah Membuat api secara tradisional Ternyata Namra punya kore api Karena dia merokok Lanjut pada rombongan detektif Jail Dimana sekarang mereka bisa kabur dengan bus Menuju ke SMA Yosan Secara tidak sengaja mereka menabrak Yunji Yang sedang asyik bersepeda di tengah jalan Menyadari kalau Yunji tampak baik-baik saja Dan tidak seperti zombie Detektif menolong Yunji Tak lama setelah itu mereka dikepung Dan ditembaki oleh para militer Dikira mereka adalah zombie Lalu di sisi lain disini Nayeon Yang masih terjebak di ruang musik Melihat rekaman handycam tadi siang Dia lantas ingin sekali menyusul mereka Dan membawakan makanan Beserta minuman Dia sangat merasa bersalah Bahkan saat-saat terakhir Dia bersama Buku Rupak Yang menahan dan menyelamatkan dia Ketika Buku Rupak diserang oleh zombie Buku Rupak berpesan kepada Nayeon Untuk kembali bersama mereka Menyesali perbuatannya Dan meminta maaf dengan tulus Namun nasibnya tidak beruntung Dia malah bertemu dengan Gwinam Yang sedang lapar berat Lantas langsung dilahap Kisah berlanjut Malam hari mereka yang sedang Duduk di samping api Renungan malam Saling berbagi kisah Baik pribadi Keluarga Kawan Maupun asmara Chongsan dia mengatakan Kalau dia menyupai Onjo Sejak berusia 6 tahun Selama 12 tahun Ternyata Chongsan terjebak Dalam situasi friendzone Hal itu membuat Onjo Meraju Pergi ke pojok gedung Merasa sedih dengan pengakuan Chongsan Dengan dukungan Suhyuk Kemudian Chongsan Tampak menghapiri dia Tapi disini Onjo ingin menyendiri Di sisi gedung Gwinam Yang memanjat Menuju lantai atap Melalui selang pipa Dia berhasil Mengejutkan Onjo Dan tampak mencekik Onjo Hal ini pastinya Dengan cepat Chongsan berlari Melawan Gwinam Sel setengah zombie Yang ada di Gwinam Membuat Chongsan Jatuh tidak berdaya Dan Gwinam disini Terus mencekik Chongsan Melawan menaruh dendam Yang ingin mengincar mata Dari Chongsan Seketika Terdengar suara petir menyambar Menutup kisah Di episode Kedelapan Nah itu dia guys Sedikit recap Untuk episode Ketujuh Dan episode Kedelapan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Untuk tetap support channel ini Dan nantikan Untuk update ceritanya Di video yang akan datang Sehat selalu Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa